Hello everybody, welcome back to the class. By the way, I thank you to Dewi Nengah and also Yosi Handayani for reminding me to explain unit 4. Okay, so now here we are on the unit 4. Kita sekarang sudah di unit 4. And on the unit 4, we are learning how to express the sentences regarding the daily routine. Jadi di video keempat ini, kita belajar bagaimana mengekspresikan kalimat-kalimat sehubungan dengan kegiatan sehari-hari. Because in English, to express the sentences about the daily routine, the ongoing activities and also the past activities, they are different. Okay, so now let's focus on the daily routine. Jadi sekarang kita fokus bagaimana mengekspresikan kalimat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Karena kalau di dalam bahasa Inggris itu, mengekspresikan kalimat sehari-hari, kalimat yang sedang berlangsung, dan kalimat yang sudah lewat, beda. Jadi kita sekarang lihat bagaimana mengekspresikan kalimat yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. We've got on the screen, kita ada di layar, Bobby's Weekends. Akhir pekannya Bobby. Okay, her name is Bobby Brown. Namanya Bobby Brown. Let's see what she does on weekends. Mari kita lihat apa yang dia lakukan di akhir pekang. Tapi terlebih dahulu, saya menjelaskan kepada kalian bahwa untuk mengekspresikan kalimat sehari-hari ini, atau kegiatan sehari-hari ini, masih banyak, khususnya pemula, yang melakukan kesalahan-kesalahan. Okay, there are so many mistakes, especially among beginners, khususnya di antara para pemula. Kesalahannya adalah seperti ini. I am like rice. Di sini dia menggunakan M. Di mana M di sini salah. Ini adalah satu kesalahan yang sering terjadi pada pemula. I am like rice. Ini salah. Ini tidak boleh. Atau ada lagi. Are you work on Sunday? Are you work on Sunday? Ini juga pakai are. Ini jelas-jelas salah. She is not go to school. Nah, ini juga salah. Jadi, hindari penggunaan atau pemakaian kalimat seperti ini. Oke, jadi sekarang saya menjelaskan kenapa ini salah. Oke, kalau kalian perhatikan bahwa kalimat ini mengandung kata kerja. Yaitu like merupakan verb atau kata kerja. Verb, ya. Ini verb. The next one is work. Bekerja. Merupakan verb. Kata kerja. Dan juga go. Merupakan kata kerja. Jadi, saya ingatkan sekali lagi. Ini merupakan note untuk kalian ya. Catatan untuk kalian. Kata kerja dasar. Ya, kata kerja dasar seperti like, work, go. Tidak boleh digabungkan dengan to be, is, am, are. Sekali lagi, kata kerja atau verb itu tidak boleh digabungkan dengan to be, is, am, are. Ya, jadi kata kerjanya itu tidak boleh digabungkan dengan to be, is, am, are. Jadi, kalau am sama like itu tidak boleh digabung. Ya. Are sama work tidak boleh digabung. Ya. Is sama go tidak boleh digabung dalam satu klausa. So, you cannot combine these two. Ya. Kamu tidak boleh menggabungkan, mengkombinasi kedua ini. Ini bukan kombinasi yang benar. Oke. Saya sudah bilang di video awal-awal bahwa penggunaan to be ini, is, am, are ini adalah salah satunya adalah kalau tidak ada kata kerja. Ya. Lah, ini sudah ada kata kerjanya. Jadi, kalau sudah ada kata kerjanya, kita tidak boleh menggunakan to be, is, am, are. Kecuali. Kecuali kata kerjanya dalam bentuk ketiga atau bentuk ing. I-N-G. Nah, kalau kata kerja dasar tidak boleh. Tetapi, kalau kata kerja bentuk ketiga, nanti bentuk ketiga kita akan pelajari ya. Jadi, bersabar nanti kita lihat kata kerja bentuk ketiga itu seperti apa. Bukan sekarang. Dan juga kata kerja bentuk I-N-G. Ing. Baru kita boleh menggunakan is, am, are. Untuk yang kata kerja I-N-G ini, saya bahas di video 28. Di situ ada penjelasannya bagaimana cara menggabungkan to be, is, am, are ini dengan kata kerja I-N-G. Saat ini yang perlu diingat bahwa, please keep in mind, please remember, ya, the base form of the verb, kata kerja dasarnya, tidak boleh digabung dengan to be, is, am, are, maupun was, were, yang past tense. Oke, tidak boleh. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Jadi, setelah belajar dari sini, kamu tidak pernah melakukannya lagi. Oke. Jadi, bagaimana dengan kalau ada kata kerjanya? Jadi, untuk mengekspresikan kalimat sehari-hari, ya, misalnya bekerja, pergi, suka, itu keadaan sehari-hari. Untuk mengekspresikan keadaan itu, kalau ada kata kerjanya, maka bentuknya seperti ini, ya. Untuk yang kalimat affirmative atau kalimat positif, kalimat positif itu tidak ada kata tidak, ya. Misalnya, I visit. Ini kata kerja dasarnya, visit, artinya menggunjungi. I visit. You visit. He dan she. Nah, kebetulan untuk yang he dan she, kita tambahkan as, ada juga kata kerja yang ditambahkan es. Contohnya watch. Nah, kalau yang watch ditambahkan es. Yang berbunyi desis, semua yang berbunyi desis, watch, ch, ch gitu, biasanya ditambahkan es. Ya, jadi, he visits, she watches. Oke, begitu juga untuk it. Kalau it juga kita menambahkan es. Jangan lupa itu. Sementara untuk yang we, kalau we tetap visit, they tetap visit. Bentuk dasarnya seperti ini, mengunjungi. Sedangkan untuk yang he, she, it, kata kerjanya kita harus menambahkan es, atau es, tergantung kata kerjanya. Jelas sampai di sini, ya. Jadi, jangan lupa yang ini. Untuk yang negatifnya, for the negative sentence, yang I, kita menggunakan do not. Do not visit. Ya, begitu juga yang you, sama ya. Do not. Untuk yang she, he, it, kita menggunakan does not. Jadi, kita tambahkan es-nya, bukan di sininya lagi. Jadi, di sini, es-nya hilang di sini. Tetapi, kita tambahkan di sini. Jadi, he does not visit. Atau, she does not visit. Begitu juga kalau it. It sama seperti he dan she, kita pakai does. Tapi, di sini sudah tidak ada es lagi. Untuk we dan they sama, do not, do not. Oke. Jadi, yang beda adalah she, he, it. Atau misalnya nama orang. Ya, orangnya cuma satu. Ya, jadi kalau orangnya cuma satu, kita menggunakan versi ini. Tetapi, kalau orangnya dua, mereka jadinya kan, kita menggunakan versi ini. Oke. Nah, untuk yang do not, kita bisa singkat menjadi don't. Do not atau don't. Don't visit. Sedangkan untuk yang does not, kita boleh menyingkatnya menjadi doesn't. Itu singkatannya seperti ini. Ya, does not. Biasanya untuk speaking, kita menggunakan don't, bukan do not. Ya, untuk speaking, doesn't, bukan does not. Jadi, sampai di sini jelas ya. Jadi, kalau ada kata kerja, ingat. Kalau ada kata kerja, kita menggunakan do not. Tidak boleh ada lagi yang menggunakan she is not visit. Ini salah. Bukan she is not. Kita tidak boleh menggunakan is. Kenapa? Karena ada kata kerja visit. Jadi, kalau ada kata kerja visit, kita tidak boleh menggunakan is. tetapi menggunakan does. Ini baru benar. Jadi, kita menggunakan does not. Oke. Begitu juga di sini. Tidak boleh lagi mengatakan I am not visit. Atau I am visit. Atau I am not visit. Ini salah. Ini salah. Harusnya I don't visit. Atau I do not visit. Jadi, kalian harus menghindari kesalahan-kesalahan yang kebanyakan orang gunakan. Yang belum tahu. Jadi, sekarang kalian sudah tahu. Now you understand. So, please avoid the mistakes. Tolong hindari kesalahan-kesalahan ini. Jadi, saya sudah bilang tadi. Kalau nama orang. Kalau nama orang cuma satu. Maka kata kerjanya kita harus menambahkan S di sini. Jadi, David works in a school. Dia bekerja di sebuah sekolah. Jadi, David works. Kalau orangnya cuma satu. Tapi kalau yang I. Oh, ini salah ya. Saya nanti ganti ini. Ini harusnya we. We cook almost every night. I sama we sama saja. Kata kerjanya tidak ditambahkan S. Yang ditambahkan S hanya yang satu orang. Karena David sama halnya dengan he. Oke. Jadi, coba kita kerjakan ini ya. He drive to work every day. Jawabannya he drive tambah S. Jangan lupa. To work every day. Nah, kalau ada dua orang. Brian and Mike menjadi mereka dong karena dua orang. Jadi, kamu tulis Brian and Mike take. Tidak perlu ada S lagi ya. Tidak perlu ada S karena ada dua orang. The bus often. Mereka sering naik bus. Jadi, kita lihat ya. Nah, ini sudah benar. Kalau warnanya hijau sudah benar. Jadi, kalian coba latihan di rumah. Sekalian untuk menambah kosa kata kalian. Di sini ada kunci jawabannya ya. Sudah saya siapkan. Juga terjemahannya. Ada juga di sini. Oke. Dan untuk kalimat negatifnya. Sama seperti tadi. Kalau he. Kita menggunakan doesn't. Boleh menggunakan doesn't. Atau does not. Untuk she, he, it. Sedangkan untuk we. I, you, they, we. Kita menggunakan don't. Atau do not. Jadi, tidak boleh lagi are not. Kalau ada kata kerja. Karena di sini ada kata kerja by. Ada kata kerja enjoy. Jadi, kalau ada kata kerja. Kita tidak boleh menggunakan to be. Tetapi kita menggunakan does atau do not. Ya, misalnya di sini Lucy. Lucy satu orang. Jadi, Lucy doesn't have a computer. Kamu boleh menulis doesn't atau does not. Boleh saja. Kalau my brothers. Ini my brothers. Perhatikan. My brothers ini ada S-nya. Kalau my brothers ada S. Artinya orangnya banyak. Lebih dari satu. Jadi, my brothers do not. Kamu boleh menggunakan do not. Atau don't own a bicycle. Mereka tidak memiliki sepeda. Kita cek ya. Nah, ini sudah benar. Kalau hijau sudah benar. Jadi, boleh pakai do not. Atau doesn't. Atau does not. Tergantung subjeknya. Jadi, penggunaan do not dan does not ini tergantung subjeknya. Apakah subjeknya satu orang. Orang ketiga tunggal. Atau subjeknya itu mereka. Banyak. Kalau banyak pakai do. Kalau cuma satu orang pakai does. Jangan lupa itu ya. Begitu juga untuk kalimat tanyanya. Untuk yes or no question. Kalau misalnya pertanyaan. Apakah Bob dan Michael. Nah, kalau ada dua orang. Bob dan Michael. Kita menggunakan do. Tetapi kalau cuma satu orang. Sam. Kita pakai does. Jadi, does Sam read a newspaper every morning. Apakah Sam membaca koran setiap pagi. She lives. Kalau she pakai does ya. Does she live in London. Apakah dia tinggal di London. Kalau they pakai do. Do they hate studying. Jangan lupa untuk ngecek ya. Nah, ini sudah benar. Kalau seperti ini. Jadi, kalian coba. Linknya ada di bawah video ini. Di deskripsi videonya. The link is available on the description of the video. Oke, let's go back to our lesson. Kita lihat pelajaran kita tadi. Nah, ini kesehariannya. Bobby Brown. Nah, di sini dia menceritakan kesehariannya. Tetapi belum lengkap ya. Kita harus menjawabnya. Dengan mendapatkan jawabannya dari sini. Jadi, Bobby Brown. Titik-titik. In New Jersey. Jadi, tinggal ya. Harusnya dia tinggal di New Jersey. Bobby Brown lives in New Jersey. Jadi, Bobby Brown ini tinggal di New Jersey. Jadi, dari sini kita menambahkan S di sini. Kenapa? Karena satu orang. Bobby Brown. Lives. Dari kata dasarnya live. Nah, kalau umur. Ini sampai di sini tidak ada kata kerja. Jadi, saya sudah bilang kalau tidak ada kata kerja. Atau kalau ngomongin umur. Kita menggunakan to be. Ya. Jadi, di sini kita menggunakan is. She is 34. Dia berumur 34 tahun. And works for. Jadi, kita menambahkan S di sini. Works for. Kalau works for itu, itu artinya bekerja di Sky TV. Ini satu arti ya. Bekerja untuk. Jadi, kalau kamu bekerja, kemudian kamu menyebutkan nama perusahaannya, kita bilangnya work for atau works for. Bukan work in, ya. Artinya, bekerja untuk ini. Kecuali kalau bekerja di kota, work in. Kamu sebutkan nama kotanya, tempat kamu bekerja. Tetapi, kalau kamu menyebut nama perusahaannya, kamu terlebih dahulu bilang for. Works for. Tergantung subjeknya. Karena ini kita ngomongin tentang Bobby Brown. Satu orang, maka ada S. But, she doesn't work on weekdays. Weekdays itu, Senin sampai Jumat. Dia tidak bekerja. See, di sini kita menggunakan doesn't. Ada S-nya di sini. Karena she. She doesn't work. She only works. Ada S di sini, ya. She only works on weekends. Dia hanya bekerja di akhir pekan. She, blah, 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 famous people. Jadi, she interviews. Ada S di belakangnya. Dia menginterview orang-orang terkenal, famous people, for an early morning news program. Untuk program berita dini hari. Early morning itu pagi-pagi sekali, ya. Called, nama programnya adalah The Word This Weekend. Dunia akhir pekan ini. Itu nama programnya, ya. On Saturday and Sunday, hari Sabtu dan Minggu, she gets up. Dari kata get up, menjadi gets up. Ada S di belakangnya. Bobby Brown gets up at 3 in the morning because she starts work. Dia mulai pekerjaannya at 6.30. Itu pagi-pagi sekali, ya. She loves her job. Dia mencintai pekerjaannya. Ada S-nya. Jadi, ingat, untuk satu orang harus selalu ada S-S di kata kerjanya. Jangan lupa itu. Oke, jadi sekarang kita ada PR, latihan kalian di rumah. Oke, ini nanti kalian bisa kerjakan. Kalian dengarkan. Nah, latihan untuk kalian di rumah. Di sini kita ada dua orang, ya. Ada Jack dan Isabel. They work for the Regent Hotel in London. Dan mereka menceritakan keseharian mereka. Jawab pertanyaannya diambil dari sini. Ini pilihannya, masukkan ke sini. Tetapi, kalian perhatikan apakah perlu S atau tidak perlu S. Kalian harus perhatikan subjeknya. Subjeknya itu our hotel, I. Kalian perhatikan subjeknya. Our visitors. Ada S di sini. Ini banyak. Jadi, kalian harus mencocokkan kata kerja yang mana untuk subjek ini. Kalian isinya di sini. Nomor satu, misalnya. Ten people. Di sini jawabannya visit. Jadi, kalian tinggal menulis di sini. Visit London every year. Mengunjungi London setiap tahunnya. Oke, kalian lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu untuk yang Isabel. Ini yang Isabel katakan. Untuk menjawab yang Isabel ini, pilihan katanya ada di sini. Ini kata dasarnya. Live, start, get up. Masukkan, cocokkan. Mana yang benar? Apakah tambah S atau tidak ditambah S. Sesuai dengan subjeknya. Lihat subjeknya masing-masing. Jadi, saya pikir itu dulu untuk video 14 ini. Unit 4 belum selesai. Masih perlu satu video lagi untuk menyelesaikan unit 4. So, I'll see you on the next video. Keep practicing, oke? Good luck.